Badan Narkotika Nasional Provinsi Kelimantan Tengah Memusnahkan barang bukti sabu seberat 3 kg Yang didapatkan dari 5 orang tersangka hasil operasi petugas selama bulan Oktober lalu Para tersangka sendiri merupakan jaringan narkoba internasional Yang dikendalikan melalui lapas kelas 2A kota Palangkaraya Pemusnahan dilakukan dengan memasukkan sabu ke dalam wadah bersih air Dan dicampur jad kimia pembersih lantai Agar narkoba tersebut benar-benar larut dan tak bisa digunakan lagi Ini yang dimusnahkan barang bukti ada kurang lebih 3 kg Karena barang bukti yang hasil kita cita dari tersangka ini ada 3 kg lebih dikit Kemudian barang bukti kan dibagi 3 Satu untuk dimusnahkan, satu untuk di lab, dicek ke lab Apa betul itu sabu atau bukan, kemudian yang ketiga adalah untuk bukti bersedangan Ini tadi kita usahakan 2 kg, 9, 45 on Sabu yang telah larut tersebut kemudian dikubur di halaman BNN Kalimantan Tengah Dengan kedalaman hingga 30 cm Para tersangka sendiri dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati Dari Palangkaraya, Ahmad Benbela Permata TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!